Yang perlu kamu tahu sebelum studi di luar negeri Halo Yoters, sebentar lagi pendaftaran masuk perguruan tinggi akan dibuka Apakah kalian sudah mulai berencana untuk melanjutkan pendidikan ke dunia perkuliahan? Atau kalian punya mimpi untuk melanjutkan studi di luar negeri? Mungkin untuk melanjutkan ke jenjang S1, S2, atau bahkan sampai S3? Yuk, simak 7 tips yang perlu kamu tahu sebelum studi di luar negeri dari yang on top Welcome di Udah Tau Belum, tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda 1. Tentukan program studi negara dan universitas Ada banyak sekali program studi yang ada di dunia Mulai dari sastra, pendidikan, kesehatan, teknik, atau bahkan studi yang mempelajari band The Beatles di Inggris Sebelum memilih negara, Yoters harus pilih dahulu program studi apa yang diinginkan Jangan sampai kamu udah memilih salah satu program studi, tapi di negara pilihan kamu ternyata gak ada Kamu tertarik di bidang ilmu teknologi? Massachusetts Institute of Technology atau MIT, Amerika Serikat bisa masuk ke dalam list kampus pilihan Yoters MIT adalah salah satu kampus yang konsisten berada di top 10 besar kampus top terbaik di dunia Sebut saja Buzz Aldrin, dia adalah salah satu lulusan MIT yang ikut bersama Neil Armstrong untuk menjadi manusia pertama yang meninjakan kaki di bulan Atau kamu tertarik di bidang politik dan ekonomi? Kamu bisa masukkan University of Oxford, Inggris sebagai pilihan Yoters Oxford merupakan kampus dengan perpustakaan terbesar di Britania Raya yang pastinya kamu gak akan kehabisan bahan bacaan kalau diterima di sana Salah satu warga negara Indonesia yang berhasil menempuh pendidikan di Oxford University adalah Maudie Ayunda Maudie menyelesaikan S1-nya di Oxford University selama 3 tahun dengan jurusan Politik, Filosofi, dan Economics Untuk Yoters yang tertarik kuliah di luar negeri, yang on top memberikan rekomendasi jurusan yang cocok untuk kamu dan yang diminati di dunia kerja nantinya Yoters bisa memilih jurusan yang berkaitan dengan software engineering, manajemen keuangan, tenaga kesehatan, dan kamu bisa klik video kita di sini untuk tahu lebih banyak 2. Tentukan sumber beasiswanya Informasi seputar beasiswa kuliah di luar negeri dapat Yoters akses dengan mudah Kalau Yoters cari S1, kamu bisa langsung kepoin akun Instagram dari Chiffning FCO untuk studi ke Inggris Erasmus++.ie untuk Eropa Fulbright Indonesia untuk Amerika Serikat Dan tentunya masih banyak lagi yang bisa kamu kulik informasinya Nah, jika Yoters mau pilih beasiswa S2 atau S3, bisa juga cek di program beasiswa LPDP yang dikelola oleh 3 Kementerian Republik Indonesia Yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Budaya, dan Kementerian Agama Sebelum itu, Yoters pastikan juga ya, kampus pilihan kamu itu terdaftar di lembaga beasiswanya Yoters juga bisa cari informasi melalui grup atau komunitas seputar beasiswa di luar negeri melalui telegram Seperti LPDP-LN, info beasiswa dalam dan luar negeri, beasiswa Indo, dan masih banyak lagi lainnya 3. Kemampuan Bahasa Seperti yang kita ketahui, bahasa Inggris telah lama menjadi bahasa resmi yang digunakan di dunia internasional Yoters harus pastikan, nilai kemampuan bahasa Inggris kamu sesuai dengan standar yang berlaku di perguruan tinggi pilihanmu Tapi, jangan sampai kamu sudah berusaha keras mengasah kemampuan bahasa Inggris kamu Tetapi, bahasa yang digunakan selama pembelajaran kuliah berlangsung menggunakan bahasa lokal Jadi, riset sebelum belajar harus kamu lakukan ya Oh iya, skor TOEFL dan IELTS minimal untuk kamu bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri adalah 8 Tapi, kamu harus tetap perhatikan kebijakan universitas yang kamu pilih ya Yoters jangan lupa juga, CAKAP akan membagikan 10 gratis voucher berlatih bahasa Inggris untuk kamu yang subscribe dan komen di video ini Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, mulai berlatih! 4. Bulatkan Tekad Memilih untuk menempuh pendidikan di luar negeri, perlu tekad yang bulat Yoters memerlukan kemauan yang pasti dan keyakinan besar untuk berhasil menyelesaikan pendidikan di luar negeri Ada berbagai faktor yang harus Yoters persiapkan untuk menempuh pendidikan di luar negeri Seperti siap untuk merantau di negeri lain, siap dari segi keuangan, siap untuk berpisah dari keluarga dan kerabat di tanah air Dan siap berkomitmen dengan semua pilihan yang sudah diambil Yoters jangan sampai memutuskan untuk menyudahi pendidikan yang sedang ditempuh di luar negeri karena faktor sulit beradaptasi Tidak atau bahkan hanya karena rindu Jika Yoters rindu dengan suasana Indonesia, kamu bisa kunjungi web Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia atau PPI Dunia Untuk bergabung dan menemukan teman setanah air di negara yang kamu sedang menjalankan studi PPI Dunia sudah tersebar di berbagai negara seperti Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia 5. Pastikan Dokumen Lengkap Jika Yoters sudah diterima di Universitas Luar Negeri yang diinginkan, Yoters harus segera menyiapkan dokumen-dokumen yang akan dibawa selama masa studi Jangan sampai, sudah naik pesawat, ijazah kamu tertinggal di rumah Gak lucu kan? Sebelumnya, persyaratan dokumen kuliah di luar negeri tidak jauh berbeda dengan persyaratan dokumen universitas lokal Hanya ada beberapa tambahan dan sedikit modifikasi saja Tambahan dokumen bisa seperti pasport, visa, surat tanda diterima, skor tafel, dan IELTS, SI, atau CV terbaru Yoters Modifikasi dokumen yang perlu Yoters persiapkan bisa berupa dokumen-dokumen yang perlu diterjemahkan ke bahasa Inggris Terjemahan dokumen ini bisa Yoters terbitkan dan konsultasikan kepada pihak penerbit dokumen tersebut Seperti KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, dan berbagai catatan sipil yang diperlukan 6. Cari info tentang biaya hidup Apabila Yoters sudah memenuhi seluruh syarat, Yoters juga perlu merancang dan merencanakan biaya hidup selama berkuliah Biaya kehidupan atau cost of living bisa berupa biaya makan, biaya akomodasi, dan biaya transportasi Biaya makan setiap orang bisa menyesuaikan sesuai kebutuhannya masing-masing Tetapi, Yoters harus selalu ingat Belum tentu ada mie instan ya di sana Selanjutnya, biaya akomodasi Pilihlah tempat tinggal yang membuat Yoters nyaman selama menjalani masa studi Pilihlah tempat tinggal yang dekat dengan kampusmu Agar biaya transportasimu bisa diminimalkan dan dialokasikan ke biaya hidup lainnya Jika kamu menjalankan studi di Amerika, kamu harus menggunakan visa pelajar jenis F1 atau J1 Dengan ketentuan kerja 20 jam per minggu semasa perkuliahan dan 40 jam per minggu semasa liburan Jika kamu menjalankan studi di Eropa, kamu harus menggunakan visa pelajar tier 4 untuk bisa bekerja paru waktu Dengan ketentuan jam kerja 20 jam per minggu semasa perkuliahan dan tanpa batasan jam semasa liburan Contoh pekerjaan yang bisa kamu pilih sebagai pekerja paru waktu di luar negeri adalah Barista, pramu saji, penulis artikel, pelayanan hotel, atau penyedia jasa pemandu wisata untuk turis Indonesia yang sedang berlibur 7. Pastikan untuk selalu produktif Berkuliah di luar negeri tentunya kita akan mengikuti kurikulum yang berlaku di negara tersebut Pastikan Yoters selalu produktif selama menjalani masa studi Tidak ada salahnya jika Yoters mengambil kerja paru waktu di sela waktu luang untuk menambah pemasukan kamu Seperti contoh di Amerika Serikat, adanya liburan musim panas yang berlangsung kurang lebih 2,5 bulan Yoters bisa memaksimalkan dengan bekerja sambil mengamati culture yang ada Menarik bukan? Nah itu dia tips untuk kamu yang ingin melakukan studi di luar negeri Tetap belajar dan berusaha dengan keras agar mimpi Yoters bisa tercapai Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube ini untuk terus mendapatkan inspirasi dari Yonontop Jika ada tips lain dari Yoters, yuk tambahin di kolom komentar agar menjadi diskusi yang asik bersama viewers dari Yonontop Saatnya kita maju and see you on top! Terima kasih telah menonton!